Gatai Kanzen Putro Toys Gau Elephant dengan Premium Bandai yang aduh sangat sebenernya bisa dibilang sayang ya sayang sih tapi ini tuh keren banget gitu loh untuk bigline dan Elephant ya Yaudah langsung aja kita bahas jadi untuk foto pertama kita diperlihatkan oleh Gau Falcon Oh iya di slimer dulu ada yang bilang ini masih sekedar desain jadi belum keluar fix Ya mungkin kalau misal nanti pas rilisnya atau sudah dibuat prototype fixnya itu ada perbedaan-perbedaan dikit ya mohon dimaklumi lah ya Jadi disini kita sudah dapat Gau Falcon dengan warna merahnya yang wah ini kalau dilihat-lihat sama sih sebenernya merahnya dengan si Gau Lion Terus untuk line goldnya ini juga oke ini kalau kita zoom untuk line goldnya itu dia sudah pre-paint sama seperti Gau Hammerhead kayak gitu Nah saya yang agak ragu di bagian mata Falconnya ini apakah dia sticker atau pre-paint karena disini masih kelihatan rata gitu sih kayak bukan cetakan Tapi ya balik lagi ini masih sekedar desain belum prototype fix kayak gitu Lalu next Nah disini kita dikasih prototype dari Gau Falcon yang belum diwarnai tentu saja Dan sudah bisa kita lihat untuk bagian ekor disini kita sudah mendapatkan artikulasi Terus di bagian sayap juga disini ada artikulasi Plus disini kita dapat part tambahan untuk sayapnya jadi biar semakin lebar Nanti bakal diperlihatkan di foto-foto selanjutnya Nah kalian lihat di bawah sini ini ada semacam stand base dari si Turtle Island itu Yang apa sih namanya kayak rumah dari si Gau Animal itu Nanti di foto-foto selanjutnya juga ada tampilan lebih dekatnya lah gitu Jadi next foto Nah disini kita mendapatkan ciri khas dari Gau Icarus yaitu matanya di bagian sayap Tapi saya masih kurang tahu apakah ini sticker atau part tambahan Eh maksudnya part yang bisa dilepas pasang gitu Karena di foto selanjutnya kita mendapatkan mata yang lain Mata dengan mode yang lain Nah terus di bagian samping sini Ini ada semacam apa ya kayak join yang Bukan join sih kayak semacam lubang Yang bisa untuk dicongkel terus dilepas kayak gitu Ya kalian bisa lihat sendirilah Nah apakah nanti ini sticker atau dia part lepas pasang Ya kita tunggu aja nantilah ya Lalu di foto selanjutnya kita mendapatkan si prototipe Gauji Ref Plus part tambahan yang ada di ujungnya itu Yang disini diperlihatkan kalau partnya itu dia lepas pasang Jadi bukan part fix gitu Ya bisa dibilang nilai plus lah untuk si part ini Karena ini seperti apa ya Kayak efek tambahan gitu lah Efek slash tambahan kayak gitu Lalu next Nah disini kita juga mendapatkan Desain dari Gauji Ref Kalau kita lihat disini Ini semuanya sudah pre-painted Jadi bukan apa ya Bukan stickeran kayak gitu Bahkan logonya pun Logonya pun ini sudah pre-paint Atau bahkan ini mungkin part lah kayak gitu Dan di bagian lehernya Gauji Ref pun Ini kita berdoa aja semoga pre-paint lah ya Karena ini kalau sticker sayang banget Banyak banget soalnya untuk bagian lehernya itu Yang bintik-bintik kotak-kotak kayak gitu Ya kita lihat nanti aja deh Lalu next disini ada Gaudir Lagi-lagi bagian logonya itu sudah di-pre-painted Atau kayaknya sih ini part sih Saya yakin ini part sih Ya kita tunggu nanti aja lah Lalu untuk line goldnya disini juga sudah pasti pre-painted Tapi di bagian kaki dan bagian leher Warna goldnya ini beda banget gitu Kayak goldnya si Gau Rino Di bagian tanduk sini Ini dia kan warna gold gitu Terus di bagian sini juga ini sebenernya warna gold Tapi beda gitu sama si Gaudir ini Kayak gitu Lalu next Nah lagi-lagi kita mendapatkan Gau Rino Ini yang saya Aduh Yang saya Sangat sayangkan sih Karena kita sudah mendapatkan Gau Rino Tapi lagi-lagi kita mendapatkan Gau Rino dan Gau Armadillo Jadi untuk si Gau Icarus ini sudah fix Ada dia dapat box Box pertama dan kedua itu untuk Gau Falcon Lalu box ketiga untuk Gau Rino dan juga Gau Jiref Dan box keempat itu untuk Gau Rino plus Gau Armadillo Kayak gitu Kayaknya sih nanti bakal saya lepas sih salah satunya antara yang setnya Gau Gorilla Setnya Gau Muscle maksud saya Atau setnya Gau Icarus gitu Untuk salah satunya bakal saya lepas untuk si Gau Rino plus Armadillo nya ini Ya kalau kalian berminat buat Gau Rino dan Armadillo Tunggu info dari Puto-Kotos aja deh Pasti dijual murah juga kok Lalu di foto selanjutnya Ini yang saya bilang tadi Kita dapat stand base dari Turtle Island Meskipun kita dikasih warna transparan Tapi untuk corak-coraknya ini lumayan bagus loh Beneran deh Jadi dia nggak polosan kayak gitu Ya oke lah untuk stand base nya ini Terus di bagian tengah-tengahnya itu ada semacam gunung kayak gitu Itu tempat keluarnya Gau Falcon itu sendiri Kalau di serisnya Lalu next kita mendapatkan desain dari si Gau Icarus nya ini Yang menurut saya Wah ini patut untuk di koleksi sih Apalagi saya pecinta Gau Icarus gitu Dibandingkan dengan Gau Mecha yang lain Saya lebih suka Gau Icarus ini Kayak gitu Apalagi form yang dia gabung sama Gau Hunter gitu ya Nanti di akhir foto juga ada kok Untuk bocoran penggabungan Gau Icarus dengan si Gau Hunter itu Lalu next Disini kita dapat prototype dari Gau Icarus Tapi ini versi SMP nya Nah ini ada yang spesial lagi Kenapa? Karena di foto selanjutnya Ini adalah prototype mode CGI nya gitu Atau mode di serisnya Lalu selanjutnya ada prototype dari DX nya Tau gak kalian perbedaannya apa dari 3 foto ini? Jadi kalau kita zoom Di bagian CG kita mendapatkan part tambahan untuk sayapnya biaya-baya semakin lebar Sedangkan untuk yang mode SMP dia gak ada part tambahan kayak gitu Lalu di part DX dia cuma ada 1 part tambahan sayap kayak gitu Ini bener-bener nilai plus banget sih dan saya makin jatuh cinta banget sama SMP Gau Icarus ini Tapi kalau kita lihat di bagian sayapnya Ini merupakan cetakan yang kayaknya sih gak bisa dilepas gitu Tapi kalau gak bisa dilepas gimana caranya buat ngeganti si part matanya itu? Itu masih jadi pertanyaan banget sih Kayak gitu Lalu untuk foto selanjutnya Kita diperlihatkan artikulasi dari sayapnya Jadi dia mode armor mode gitu Si sayapnya nutupin badan Ini juga ada di serisnya dan keren banget Dan kalau kalian lihat di bagian pinggir sayapnya Itu dia bagian bulunya tuh naik-naik kayak gitu Menjadi nilai plus juga lah kayak gitu Lalu next Nah ini yang saya bilang tadi Bagian sayapnya itu, bulu di sayapnya itu Yang di pinggiran dia naik kayak gitu Terus nextnya lagi Ini artikulasi gila dari SMP Gau Icarus Dia bisa kayak begini coba Bahkan DX pun kalah untuk artikulasinya Sayapnya itu bisa ngeliup-ngeliup kayak gitu Wah gila banget sih ini Sumpah Tapi saya masih belum diperlihatkan dengan jelas Untuk bagian artikulasi siku Kalau kalian lihat disini Ini nanti bakal saya zoom Untuk ke siku Gau Dirnya Dia bisa menekuk Tapi gak maksimal gitu Apakah dia sistemnya kayak si Gau Bir dan Gau Polar Yang harus ditarik sedikit kayak gitu Atau Dia ya cuman sekedar yang segitu aja Untuk artikulasi sikunya gitu Tapi saya yakin ini bakal kayak Gau Dir dan Polar sih Bahkan Gau Sharp juga gitu kan Dia bisa Eh dia harus ditarik dulu Biar ada artikulasi sikunya kayak gitu Lalu next Foto selanjutnya ini Ada dari prototype Gau Icarus lagi Disini diambil dari ankle bawah Angle bawah maksud saya Kok ankle sih? Maaf maaf Angle bawah Dan lagi-lagi Aduh Sumpah keren banget sih ini Untuk SMP Gau Icarus ini Lalu nextnya ini lagi Artipulasi gilanya lagi Dengan liukan-liukan sayapnya itu yang Ah bener-bener deh Nah terus nextnya lagi Ini yang saya bilang tadi Form yang paling saya suka Meskipun sebenernya sayang sih dia pake Gau Bison gitu Bukan Gau Rhino dan Armadillo Jadi dia di bagian sayapnya itu Maaf maksudnya di bagian tangan Dia diganti sama Gau Hammerhead Plus Gau si siapa namanya Wolf gitu Jadi mungkin ini apa ya Kayak penggabungan antara tim utama dengan Six Ranger-nya gitu Karena di apa namanya Harry Ranger kan juga ada gitu Form gabungan antara ini utama Tim utama dengan Six Ranger-nya gitu Ya ini keren banget sih Sumpah ini keren banget Form yang paling saya suka Lalu next kita dapet efek Part efek gitu Untuk dipasang di ujung tombak si Gau Alligator Dan disini efeknya itu semacam slice juga Persis kayak si Gau Jiret Yang menurut saya ini bakal jadi nilai tambah juga Untuk setnya SMP Gau Icarus ini Lalu di foto selanjutnya kita Diperlihatkan finisher dari Gau Icarus ini Yaitu dia menendang si Gau Armadillo dengan salto kayak gitu Sesuai kayak di serisnya lah Lalu next ini tampilan dekat dari Gau Jiret Dengan si part tambahannya itu Yang apa namanya Yang kayak gitu lah pokoknya Bagian depannya itu Meskipun ini baru desain awal Tapi ini udah memperlihatkan Bahwa si SMP Gau Icarus ini Keren banget sih Dan patut banget buat dibeli Lalu nextnya kita dapet Gau Elephant Dan juga Big Lion Meskipun disini Big Lion dan Gau Elephant ini Terpisah dengan si setnya Gau Icarus Karena Big Lion dan Elephant Ini merupakan Premium Bandai Yah Premium Bandai Udah tau kan ya kalau Premium Bandai Harganya digoreng banget Aduh Nah untuk harga Icarus dan setnya Big Lion plus Elephant ini Sebenernya udah keluar Tapi nanti saya kasih tau di belakang aja Di terakhir aja lah gitu Lalu di foto selanjutnya Kita dapet part tambahan Sama kayak si Big Eh kok Big Lion sih Kayak Elephant dari setnya SMP Gau Night Disini kita dapet Apa namanya Part belalai yang bisa meliuk-liuk kayak gitu Tapi disini kita juga dapet part belalai yang satu gitu loh Yang kayak pedang Jadi disini kita dapet 3 belalai jatuhnya Belalai mode hewan Belalai mode pedang Dan juga belalai mode semacam tali gitu lah Dan lagi-lagi Warna gold dari Big Lion ini Dia sudah berbeda banget dengan gold Dari meka-meka sebelumnya inilah Ya namanya juga masih desain kan Bisa jadi nanti pas udah prototype fix Itu bakal berubah lagi warnanya gitu Lalu foto selanjutnya Kita diperlihatkan perbandingan Dari Big Lion dengan Gau Lion Ya namanya juga Big Lion kan Jadi tentu aja ukuran lebih besar Tapi ada nilai plus lagi Di bagian mukanya Itu sudah diperbaiki lagi untuk Big Lionnya Kalian bisa lihat sendiri perbedaan muka dari Big Lion dan juga Gau Lion ini Itu bener-bener beda banget Dan Big Lion ini lebih akurat ke serisnya gitu Dibandingkan si Gau Lionnya ini Yang cenderung Dia mukanya Maksud bagian hidungnya itu Kurang panjang gitu lah menurut saya Lalu di foto selanjutnya Kita mendapatkan Gau Centaurus Centaurus atau Kentaurus sih dibacanya Ya pokoknya itulah Disini penggabungan dari Big Lion Gau Falcon Gau Shark Gau Tiger Dan juga Gau Elephant Yang dimana kita harus beli setnya Gau King Lalu Gau Icarus Dan juga setnya Premium Bandai Gau Big Lion Wah bener-bener bandai bener-bener Lalu foto selanjutnya Disini kita diperlihatkan Efek apa ya Kayak Big Lionnya itu lagi lari gitu lah Terus artikulasinya sudah jelas di bagian lututnya Nah Big Lion itu ada artikulasi Lalu di bagian telapak kakinya juga ada Terus bagian mulut juga ada Udah sih sejauh ini baru itu aja Lalu di foto selanjutnya Disini kita juga diperlihatkan Gau Centaurus lagi Yang dimana saya kurang yakin sih di bagian pinggul Dia bisa berputar atau enggak Maksud saya ada artikulasi buat memutar gitu atau enggak Karena ya saya masih belum tau sistemnya kayak gimana Untuk join male dan join female-nya Gau Falcon dengan si Gau Big Lion itu Kayak gitu Jadi itu dia bocoran-bocoran dari SMP Gau Icarus Dan juga SMP Premium Bandai Gau Big Lion plus Gau Elephant Nah seperti yang saya bilang tadi Untuk harga masing-masingnya itu Set Gau Falcon ini Set Gau Icarus maksud saya Itu dia masuknya SMP reguler Tapi harganya di Rp 1.400.000 sampai Rp 1.500.000 kurang lebih Itu reguler loh Tapi harganya segitu Untuk Gau King sendiri aja saya dapat di Rp 1.050.000 Sedangkan untuk pre-ordernya itu di Rp 900 sekian lah kurang lebih Ini Gau Icarus pre-ordernya aja Rp 1.450.000 Rp 1.400.000 sampai Rp 1.500.000 lah kurang lebih segitu Dan untuk pre-order Gau Big Lion plus Gau Elephant Itu di harga Rp 1.300.000 Gila 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 Gara-gara Premium Bandai ini Si Big Lion dan Gau Elephant itu Rp 1.300.000 Sumpah Saya masih belum tau apa yang bikin Dua set ini tuh Maksudnya dua mecha ini Jadi Premium Bandai Padahal kan Ya Kalau kita lihat disini Dia artikulasinya sama aja Kayak si Gau Lion gitu kan Untuk si Gau Big Lion yang ini Sedangkan untuk Gau Elephant Itu juga dia tinggal nge-repaint dari si Gau Elephant yang versi hitamnya itulah gitu Bahkan kalau misalnya Premium Bandai Saya lebih memaklumkan si Elephant yang Premium Bandai dibandingkan si Big Lion gitu Jadi untuk harga masih di bawah 1 juta Ya kira-kira Kalau dari saya ya Menurut saya Dia lebih cocok di harga Rp 750.000 sampai Rp 850.000 gitu Karena ya cuman dua mecha Dan kalau di box reguler Itu pasti cuman ada tiga box Jadi box 1 dan 2 itu untuk Gau Big Lion Dan box ketiga itu untuk Gau Elephant Yang dimana Gau Hunter kan juga tiga box Dia cuman di harga Rp 900.000 kurang lebih PO-nya ya Nah itu saya kurang ngerti sih Kenapa bisa sampai Rp 1 juta ke atas gitu Makanya yang saya bilang tadi Harganya bener-bener digoreng banget sih Untuk dua set ini gitu Belum lagi nanti untuk Gau God Apakah dibuat atau enggak Ya kita tunggu aja infonya lah ya Jadi sekian dulu bincang mini PLA kali ini Setelah kita memperbincangkan si Gau Icarus Dan juga Premium Bandai Gau Big Lion plus Gau Elephant Kira-kira kalian bakal beli enggak nih Untuk dua set ini Kalau di total-total Kisaran Rp 2,7 juta Aduh 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 So jangan lupa di like Subscribe dan share juga Kurang lebihnya mohon maaf Selamat pagi Selamat pagi